Oke, kali ini kita bahas Woolink Air EV Lite ya, jadi ini trim di bawahnya yang 200 km. Untuk fase depan, di sini dia belum ada bedanya ya sama yang tipe 200 km. Untuk pengecasan di sini, baterainya sendiri dia 18 kWh karena dia secara drivetrain gak ada bedanya sama yang versi 200 km. Jadi tenaganya juga sama, di sini, coba buka ya, ini untuk air wafer, motor listriknya 40 HP, torsinya 110 Nm, yang itu masih sama, baterainya juga sama. Nah ini untuk pengecasnya di sini, jadi cuma beda di hal yang lain, nanti satu-satu saya jelasin. Di bawah ini ada untuk bolong-bolong, untuk peningkatan baterai, untuk lampu juga sama, dia halogen, saya ini yang bolak. Nah bedanya yang pertama, untuk wheel dock, nanti kalau yang light ini wheel docknya gak dikasih, jadi kelihatan banget, langsung kelihatan velg kaling seperti itu. Jadi di sini 145, 70, R12 ya untuk profil bannya. Jarak dari, kan kita coba jawabur ya. 200 mm tanpa darun di dalam, seperti ini. Sian ada di spion, dan bedanya lagi dia gak tuton, kalau yang light ini. Oke, lamp belakang di sini, teromol ya. Kita coba ke belakang. Sini ada panel di blackout, sudah ada handel stop lamp, dan ini rear defogger-nya. Untuk LED bar yang memanjang itu cuma untuk yang long range ya, yang 300 km, yang standar range, sama tipe ini juga gak dapet. Yang belakangnya, wooling. Lampu bola lam, saya juga bola lam di bawah. Di sini ada, Reflector vertical. Lampu plak nomor ada di situ. Dan di bawahnya seperti ini. Kamera mundur belum ada, di sini bolong. Coba buka. Sekarang ada bagasnya ketika baku belakangnya tegak. Ini bisa dilipat, seperti ini. 50-50. Jadi lumayan luas ya. Balik ini tinggal ditarik saja. Seperti ini. Oke, ini emblemnya REV. Tempat di bagasnya overall seperti ini. Oke, kita coba masuk. Kita tunggu gak ada orang. Masuknya gak ada aksi smart key, ya jelas ya kan. Dari standar range juga udah gak ada smart key. Ini lap dari door trim. Bahan di sini. Full hard plastik ya. Door handle di sini chrome. Ini power door lock di sini. Speaker sana tinggal satu doang. Karena yang di sebelah kiri udah gak ada. Jadi itu yang dikurangin ya. Di sini ada botol holder sama door pocket. Dia panjang juga ya. Karena untuk mengakomodir yang di belakang juga. Apabila itu belum ada. Transmisi single speed di sini. Belum ada footrest sepojok. Ini buka kap mesin. Tariknya dua kali ya ke BMW. Ini TPMS. Manteng system leveling. Ini untuk reset trip. Dan dia belum tombol stop. Belum pakai injek rem yang nyala itu ya. Karena dia masih pakai kunci tusuk. Ini ada botol holder sama AC. Bisa diatur. Tapi tutupnya ke kiri. Nah itu. Oke. Di sini layarnya. Kecil ya. Berapa informasi. Ini persis seperti kayak standar range. Cuma yang ini udah gak ada windnya sama sekali. Boleh Indonesia komen. Coba masuk. Kanan di sini ada untuk. Headlamp ya. Di sini. Kemudian. Ini untuk ada string switch. Ada di sini. Sambor teleponi. Yang di kiri ini polos. Yang di sini wiper intermittent. Dari yang standar range aja udah gak ada layar ya. Jadi yang ini juga pasti gak mungkin ada. Kisik-kisik AC bisa diatur di sini. Dan bisa dibuka tutup. Bisa dibuka tutup. AC di sini untuk suhu. Ini fan speed. Ini ada untuk. Ini ya. Front defogger sama di mister. Yang ini mode berkendara. Eko sama sport. Misalnya kompresur AC di sini. Di bawah ada. Gantungan. Di sini ada USB juga. USB tipe A. Untuk shifternya di sini ya. Model bullet. Power window tetap auto. Plug brake tetap mekanical ya. Karena yang elektrik itu cuma. Yang long range doang. Suitbelt signifix. Heater signifix. Ini ada tepat pengimpanan juga. Model jaring. Di atasnya ada laci. Botol holder. Kisi-kisi AC. Ini ada kacamaci untuk mengurangi blind spot. Pilar. Abu-abu ya. Sini ada hand grip fix. Fizer kiri. Kolos. Sini ada untuk hazard. Di atas sini. Ini untuk lampu. Kabin. Sepentongnya belum ada net view. Fizer kanan. Cuma dikasih card holder aja ya. Ini tampaknya di kabin depan ya. Tuh. Di sini masih sama. Air grip sini fix. Ini kacanya. Vertikal begini ya. Set belt di sini juga. Tiga titik. Di sini. Ini. Trasnya juga fix ya. Tapi udah ISO fix. Dan karena dia gak bisa di atas kerbannya. Kita coba aja ukur. Di belakang sini. 90 derajat. Tegak ya. Sebenarnya sih. Oke. Untuk pelipatan dari tali di belakang. Di sini ada spek pocket. Kemudian. Ini udah flat floor ya. Di sini gak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Di belakang kursi ini juga ada spek pocket. Sebelah kiri sama aja. Di sini. Ada hand grip juga. Yang udah fix. Keluar masuknya dari samping. Keluarnya lewat sini ya. Jadi. Ini di. Tarik seperti ini. Kemudian. Ini di majuin. Jadi dua kali kerja ya. Ini di. Majuin dulu. Baru di. Majuin. Oke. Airbag sekarang juga. Cuma satu ya. Di sini udah gak ada lagi. Ini tepkan dari tim belakang. Untuk bahan sini. Cloud Plastik. Turut hentasin krum. Di sini kayak karet bahannya. Di bawah sini ya. Udah gak ada speaker. Dummy aja. Di sini ada door pocket. Dengan 4 centik titik. Tampu di pintu sini gak ada. Makasih udah nonton video saya mengenai Wuling REV Lite. Untuk harga. Underroad nya. 206. Kalau kena potongan PPN. Pada saat video ini tampil. Dia jadi Rp. 188.000.000. Ada 4 item yang dikurangin ya. Velg. Wheel drop gak dikasih. Two tone. Kemudian speaker sama airbag. Oke sekian.